Jumpa lagi di channel IRF3D. Topik kali ini adalah fitur limited dissolve dalam blender. Secara singkat, fungsi dari fitur limited dissolve adalah untuk menyederhanakan struktur sebuah mesh di blender. Seperti diketahui, ada berbagai cara untuk membuat sebuah permukaan datar dengan sisi lebih dari 4. Anda bisa membuatnya dengan membuat beberapa tris, kuat, atau gabungan keduanya. Cara lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan NGON. NGON adalah permukaan datar yang bersisi lebih dari 4. Dengan NGON, struktur sebuah permukaan akan menjadi jauh lebih sederhana. Hal ini karena jumlah garis pembatasnya menjadi lebih sedikit. Dibandingkan jika permukaan tersebut dibentuk dari beberapa permukaan bersisi 3 maupun 4. Struktur mesh yang sederhana akan memudahkan dalam memilih atau mengedit permukaan tersebut. Namun masalahnya, jika blender mengimpor sebuah bidang datar dari SketchUp, yang muncul adalah bidang datar yang dibentuk oleh beberapa permukaan bersisi 3 yang lebih kecil. Hasilnya, selain struktur permukaan mesh tersebut tampak lebih rumit, jumlah garis dan permukaannya pun akan menjadi lebih besar. Untungnya, blender mendukung NGON dan memiliki sebuah fitur bernama Limited Dissolve. Fitur Limited Dissolve berguna untuk menyederhanakan mesh untuk suatu permukaan datar. Fitur ini menghapus vertis dan sisi yang memisahkan sebuah permukaan dengan permukaan lainnya. Dengan demikian, jumlah vertis dan sisinya akan lebih sedikit. Kedua objek yang digunakan sebagai contoh tersebut seluruhnya merupakan hasil impor dari SketchUp melalui add-on SketchUp Importer. Fitur ini dapat diakses dalam Edit Mode, melalui menu Mesh, Delete, dan fitur Limited Dissolve ada di sini. Kita sudah melihat bahwa Limited Dissolve dapat menyederhanakan struktur mesh di Blender. Namun adakah hal-hal yang harus diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah tentang pemilihan delimit parameter yang tepat. Dalam kasus ini misalnya, penggunaan nilai delimit max angle yang terlalu besar akan menghapus vertises. Hal ini harus dihindari karena akan mempengaruhi detil dari objek tersebut. Jadi agar objek hasil impor dari SketchUp tidak kehilangan detilnya, Anda harus menemukan angka max angle yang tepat untuk hasil terbaik. Dalam contoh kedua, Anda harus menggunakan UV sebagai delimit parameter. Karena jika delimit parameter ini tidak digunakan, Anda akan kehilangan material yang Anda impor dari SketchUp. Jadi, jika Anda memerlukan penyederhanaan mesh hasil impor dari SketchUp, Anda dapat menggunakan fitur Limited Dissolve ini. Namun jangan lupa untuk menggunakan delimit parameter yang tepat untuk mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Silakan like dan share video ini. Tulis komentar atau saran Anda di kolom komentar. Subscribelah channel ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.